Mungkin terkait nifas dokter, bisa ditegaskan nifas itu sekitar berapa 40 atau berapa hari, kan beda-beda kali ya. Secara umum memang 40 hari adalah angka yang mudah sekali untuk dipahami, baik itu secara medis maupun oleh orang awam. Tanda-tandanya mudah saja sebetulnya, lendir kecoklatan dari vaginanya sudah bersih, kemudian juga itu kembali lagi terkait proses-proses perlukaan jalan lahir maupun perlukaan akibat operasi, itu memang asumsinya dari segi medis, hal itu sudah memungkinkan untuk adanya kegiatan aktivitas seksual. Jadi memang kita tidak pernah tahu nifas itu betul, Mbak Dini bilang tadi itu berbeda-beda ya setiap orang, tetapi memang secara umum 40 hari adalah waktu yang pas. Karena kita menganggap setelah nifas, semua organ sudah kembali seperti semula, semua proses persalinan yang menimbulkan perlukaan, baik itu pervaginam ataupun operasi sesar, juga sudah pulih, artinya kembali seperti jaringan yang sehat, dan bila itu masih terasa sakit, ya sebaiknya periksakan diri lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!